Saya tenang di dalammu, berjalan dalam firmanmu, hatiku siap Salam, God Lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus senang Malam hari ini kita boleh bersama-sama kembali dalam acara Race and God Kita akan memberikan korban syukur kita memuji menyembah Tuhan dalam hadiratnya Dan kita membawa semua pergumulan hidup kita kepada dia karena kita percaya Dia mengasihi kita, dia sungguh-sungguh peduli dengan apa yang terjadi atas hidup kita Tuhan Yesus berkata kepada kita semua, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat Aku akan memberikan kelegaan kepadamu Percaya kelegaan damai sejahtera akan diberikan Tuhan Mari kita bersatu dalam doa Bapak di surga kami menghampiri tata kasih karuniamu dengan darah Yesus Kristus Kami sangat percaya di dalam engkau Tuhan sungguh-sungguh menjadikan kami pribadi-pribadi yang berharga Istimewa Bapak kami membawa semua pergumulan, semua beban berat kami kepadamu Kami sangat percaya di dalam engkau ada kelegaan Di dalam engkau ada sukacita dan pertolongan Kami juga ingin mempersembahkan korban syukur kami yang terbaik Kami ingin memuji dan menyembah engkau Sebab hanya engkau lah yang layak kami puji, kami muliakan senantiasa Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Haleluya Aku ada saat ini, semuanya karena kasihmu Aku hidup hari ini, semua berkat kemudahanmu Terima kasih Yesus Yesus Engkau sangat baik, teramat baik bagiku Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahanmu Kau rancangkan masa depanku, penuh dengan harapan Aku ada saat ini, semuanya karena kasihmu Aku hidup hari ini, semua berkat kemudahanmu Aku hidup hari ini, semua berkat kemudahanmu Terima kasih Yesus Yesus Engkau sangat baik, teramat baik bagiku Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahanmu Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahanmu Semuanya Semuanya karena kasihmu Aku hidup hari ini, semua berkat kemudahanmu Aku hidup hari ini, semua berkat kemudahanmu Terima kasih Yesus Engkau Engkau sangat baik, teramat baik Terima kasih Aku hidup hari ini, semua berkat kemudahanmu Aku hidup hari ini, semua berkat kemudahanmu Terima kasih Terima kasih Yesus Engkau sangat baik, teramat baik bagiku Terima kasih Yesus Terima kasih Yesus Terima kasih 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 Bahkan sampai dewasa dia berpikir ini gara-gara waktu saya kecil saya bandel sekali Kenapa orang tua saya jadi cepat meninggal Ada perasaan bersalah bertahun-tahun Padahal tidak sepenuhnya salah Bisa kita bayangkan kalau perasaan bersalah muncul karena kita memang benar-benar bersalah Itu konflik batinnya itu pasti akan lebih berat Di Alkitab itu ada beberapa orang yang dikejar perasaan bersalah seperti itu Kalau kita baca misalnya di kisah Rasul pasal 1 ayat 18 Namanya Judas Iskariot Judas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar Judas Iskariot setelah menjual Yesus ternyata dikejar perasaan bersalah yang luar biasa Dia sungguh tertekan luar biasa sehingga dia tidak tahan lagi dengan perasaan bersalahnya Perasaan tertuduhnya akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri Nah kalau orang menjadi sangat depresi karena perasaan bersalah Hal itu sangat mungkin bisa terjadi kalau dia tidak bisa mengalami kemerdekaan dari rasa bersalahnya Lalu ada lagi murid Yesus yaitu Simon Petrus Lukas 22 ayat 59 sampai 62 Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas Sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia Sebab ia juga orang Galilea Tetapi Petrus berkata Bukan aku tidak tahu apa yang kau katakan Seketika itu juga sementara ia berkata berkokoklah ayam Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya Sebelum ayam berkokok pada hari ini Engkau telah tiga kali menyangkal aku Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya Beda dengan Judas Iskariot Sebenarnya Petrus kan sama saja juga berkianat kepada Yesus Kalau Judas menjual Petrus menyangkal Setelah itu meninggalkan Yesus Tetapi bedanya kalau Judas Iskariot Perasaan bersalah yang mengejar-ngejar hati nuraninya itu Membuat dia depresi dan dia putuskan bunuh diri Mengakhiri hidupnya Dia tidak mau lagi merasa tertekan Merasa bersalah luar biasa Itu berarti siksaan batin yang sangat besar sekali Sementara Petrus begitu sadar bahwa Ternyata betul yang dikatakan guru Sebelumnya saya berkata begitu gagah bahwa aku tidak mungkin Untuk menyangkal Yesus Meninggalkan guru Tapi kenyataannya aku menyangkal Bahkan sampai tiga kali aku sangkal dia Begitu dia sadar dia telah melakukan sebuah kesalahan Dia menyesal, dia menangis Dalam penyesalan inilah kita lihat perjalanan hidup Petrus kemudian Dipulihkan Tuhan Dan benar-benar rencana Tuhan tergenapi Dia menjadi pribadi yang memimpin Jemaat mula-mula Orang yang sungguh-sungguh dipakai Tuhan Untuk memimpin orang-orang Kristen Di awal-awal Di mana kekristenan sangat berat sekali Simon Petrus menjadi pribadi yang jadi panutan luar biasa Karena hidupnya dipulihkan Dia menyesal ketika Dia sadar dia sudah berbuat salah Dia menyelesaikan Ini seharusnya Kalau kita dikejar perasaan bersalah Bapak ibu saudara-saudara Yang bergabung dengan Resengat malam hari ini Kalau saudara dikejar perasaan bersalah Benar-benar karena saudara sudah berbuat salah Berbuat dosa Sehingga hati norani saudara menjadi sangat tertekan Perasaan tertuduh Dikejar rasa bersalah sekian lama Atau mungkin ada sebuah peristiwa Saudara merasa bersalah Padahal tidak sepenuhnya saudara yang bersalah Saudara harus mengalami yang namanya Kemerdekaan dari rasa bersalah itu Hatimu mesti dipulihkan Tuhan Kalau tidak engkau akan mengalami konflik batin Terus-menerus tertekan jiwamu Dan ada banyak hal baik Hal-hal yang positif Yang tidak bisa terjadi dalam hidupmu Termasuk rencana Tuhan Sulit digenapi kalau engkau masih Membiarkan perasaan bersalah Itu mengejar hidupmu Harus alami kebebasan dari hal itu Lalu bagaimana Pak Untuk bisa merdeka dari rasa bersalah itu Pak Prinsip yang sebenarnya kita bisa dapatkan Dari tentang pentingnya pengakuan dosa itu Bisa jadi prinsip kita mengalami hal itu ya 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 Jika kita mengaku dosa kita Maka ia adalah setia dan adil Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita Dan menyucikan kita dari segala kejahatan Jadi hal seperti ini berarti yang pertama Mesti mengaku dosa Bicara mengaku itu bukan sekedar cerita Tetapi jujur Jujur untuk menceritakan fakta yang sesungguhnya Dan bagaimana konflik batin kita Perasaan kita Kalau kita hanya bicara tentang fakta saja Itu tidak ada kaitannya dengan perasaan kita sepertinya Padahal perasaan bersalah kan ada di hati kita Jujur Akui bahwa ada sebuah peristiwa Termasuk yang mungkin sebenarnya dia tidak sepenuhnya salah Tetapi mungkin ya Kenapa saya tidak disitu membela temanku Mungkin seperti itu ya Walaupun dia ada belum tentu juga Kawannya ini bisa diselamatkan juga Kalau ternyata yang menganiaya dia lebih banyak Misalnya seperti itu ya Tapi kan perasaan bersalah Atau seorang bapak yang merasa bersalah Karena anaknya sakit dan meninggal Ketika meninggal dia lagi sibuk dengan pekerjaannya Kalau tahu dia menunggui anaknya yang sakit Belum tentu juga anaknya selamat Bisa juga tetap meninggal Tetapi itu kan persepsi yang dia bentuk Karena mungkin kasihnya Karena tanggung jawabnya Karena relasinya yang spesial dengan anaknya Baik yang benar-benar salah Maupun yang hanya merasa bersalah Kita harus akui jujur Faktanya dan bagaimana perasaan kita Kejujuran itu akan memulihkan hati kita Mengawali proses pemulihan selanjutnya Tidak perlu kita membenarkan diri Tidak perlu juga menyalahkan orang lain Apa adanya saja Belajar mengungkapkan itu bagian dari Kita coba membebaskan diri dari perasaan bersalah itu Kemudian minta pengampunan Tuhan pasti Kalau misalnya kita bersalah Jelas minta pengampunan Tuhan Tadi dikatakan kan Mengaku dosa kepada Tuhan Pengakuan dosa itu sangat membebaskan sekali Saya counseling seorang ibu yang Dikejar perasaan bersalah bertahun-tahun Bahkan mungkin puluhan tahun Dia merasa sangat bersalah sekali Karena tidak bisa membahagiakan orang tuanya Ketika dia masih muda Orang tuanya punya pengharapan tertentu Dia harus kuliah tertentu Dan nanti bekerja seperti apa Dan mamanya selalu bilang Beketapa bangganya Kalau kamu bisa seperti ini nak ini Kerinduan mama Tetapi ternyata dia gagal Memenuhi keinginan orang tuanya Ada perasaan bersalah yang luar biasa Apalagi setelah itu Orang tuanya kelihatannya Kurang memberi perhatian Yang dipuji-puji adiknya Yang bisa memenuhi harapan orang tuanya Dia semakin merasa tertolak Jadi ada perasaan penyesalan Rasa bersalah Tidak bisa memenuhi harapan orang tuanya Lalu ada pengalaman tertolak Semakin sakit Tetapi ketika dia mulai jujur Di hadapan Tuhan Dan mengakui faktanya seperti apa Yang membuat dia begitu sangat terluka Dia menjadi sangat bersalah Dan saya ingat Ketika saya bacakan ayat ini Setelah doa saya bacakan ini Hari ini Tuhan sudah ampuni engkau Sesuai dengan firman Tuhan ini Saya bacakan Dia langsung bersorak Dia sepertinya alami kemerdekaan Yang selama ini membelenggu jiwanya Minta ampun kepada Tuhan Jangan menyalahkan diri sendiri terus Bahkan ketika kita berbuat dosa pun Minta ampun kepada Tuhan Karena selalu ada kasih karunia Tuhan Yang memberimu pengampunan Itu akan memerdekakan Merasa diampuni Punya pengalaman diampuni oleh Tuhan Itu membebaskan kita dari rasa bersalah Salah satu berkat besar Melalui penebusan Yesus Kristus apa Kita diampuni dari semua dosa-dosa kita Dan kita dibebaskan dari rasa bersalah Akibat dosa itu Jadi itu sebuah prinsip iman Yang terus menerus ketika kita buat salah Ketika kita merasa bersalah Ketika kita merasa tertuduh Atas sebuah peristiwa Kembali datang ke tata kasih karunia Tuhan Akui dengan jujur minta pengampunannya Sebagaimana hidup kita di masa lalu Dosa-dosa kita begitu banyak di masa lalu Begitu gelap Tuhan sudah mengampuni dosa kita Dan membebaskan rasa bersalah dari hati nurani kita Sehingga kita semua dalam posisi yang sangat luar biasa Punya hubungan seperti anak dan bapak Diberi kuasa jadi anak-anak Allah yang maha kudus itu Kita diterima apa adanya Apalagi setelah dalam perjalanan hidup kita Kasih Tuhan Pengampunan Tuhan tidak pernah berubah Walaupun kita belum sempurna sebagai orang Kristen Jadi akui minta ampun Rendah hati minta ampun Minta ampun kepada Tuhan Setelah itu memang kita harus Terutama yang rasa bersalah Karena kita berbuat dosa Komitmen untuk bertobat Tinggalkan dosa itu Jangan hanya minta ampun saja Tetapi komitmen Karena Tuhan mengerti hati kita Ketika kita mengucapkan Kata-kata Minta pengampunan Tuhan Tuhan melihat hati kita Ketulusan hati kita untuk diampuni Tuhan Dilepaskan dari rasa bersalah Tuhan respon Tuhan bebaskan Saudara Tetapi saudara harus punya Komitmen untuk hidup Dalam pertobatan Nah kalau kita Sungguh-sungguh bertobat Salah satu bagian penting apa Ambil tanggung jawab Perbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi Karena kesalahan kita tersebut Kalau dosa pasti merusak banyak hal Ambil tanggung jawabnya Jangan orang lain yang suruh Mengambil tanggung jawabnya Termasuk rasa bersalah Karena sebenarnya tidak salah sepenuhnya Seperti teman yang merasa bersalah tadi Ambil tanggung jawabnya Mungkin Dia datang kepada orang tuanya Bangun hubungan Biarlah Orang tuanya juga terhibur Karena masih ada kehadiran kita Saya akhiri satu cerita Saya ingat sebuah kisah Bagaimana orang seperti itu Naik mobil bersama-sama Dua sahabat nih Kemudian alami kecelakaan Sahabat di sebelahnya meninggal Yang bawa mobil ini malah selamat Dia dikejar rasa bersalah Luar biasa Bertahun-tahun dia dikejar rasa bersalah Bahkan sampai mimpi Bahwa Dipersalahkan ini Gara-gara saya ini Sahabat saya meninggal ini Gara-gara saya ini Tetapi ketika dia mulai sadar Bahwa dia tidak boleh terpenjara Dengan rasa bersalah Itu tidak memperbaiki masalah Tidak membuat Saudara Sahabatnya itu hidup lagi Dia mulai Datang kepada Tuhan Dia minta ampun Atas ketelidorannya Yang menyebabkan kecelakaan Dan dia mulai perbaiki Dia datang Kepada keluarganya Ternyata Ibu dari temannya itu Depresi setelah Sahabatnya itu meninggal Meninggal Akhirnya dia rutin datang disitu Dan Ibu dari sahabatnya itu Makin lama makin pulih Dan dia Diperlakukan seperti anaknya sendiri Menggantikan anaknya yang meninggal Itu bagian dari tanggung jawab Tidak selalu seperti itu Tetapi ambil tanggung jawab Memperbaiki dampak buruk Dari kesalahan-kesalahan kita Yang membuat kita merasa bersalah tadi Itu mesti kita perbaiki Jadi bapak ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan Di dalam Kristus Tuhan ingin kita menikmati kehidupan yang merdeka Ada sukacita Bebas dari hal-hal yang menuduh hati nurani kita di masa lalu Kalau memang ada rasa bersalah Benar-benar karena berdosa Minta ampun kepada Tuhan Kalau hanya merasa bersalah Padahal bukan kesalahan kita sepenuhnya Tidak salah juga kita datang kepada Tuhan Ada bagian-bagian yang tetap bisa kita minta ampun Dan Yakin bahwa pengampunan Tuhan lah yang akan Memerdekakan kita dari perasaan bersalah Biarlah roh kudus menguduskan hati nurani kita Dan kembali memberi kita kebebasan Kita bersatu dalam doa Bapak di surga kami bersyukur Karena penebusan Kristus itu sempurna bagi kami semua Tidak hanya dosa-dosa kami Tuhan ampuni Tetapi kami juga dimerdekakan dari rasa bersalah Tetapi seringkali dalam perjalanan hidup kami Kami sering tetap ada dikejar rasa bersalah Ada perasaan tertuduh ketika kita mengalami Situasi-situasi terutama orang-orang yang kami kasihi Itu mengalami penderitaan Mengalami kecelakaan Menjadi sakit bahkan meninggal Kadang-kadang kami juga jadi merasa bersalah Atas apa yang mereka derita Apalagi ketika kami berbuat dosa Hati kami begitu mudah merasa bersalah Tetapi kami tidak mau segera menyelesaikan Dan itu menyiksa batin kami Bapak engkau mengerti Setiap saudara-saudara yang saat ini terpenjara dengan rasa bersalahnya Akibat dosa-dosa mereka Akibat kesalahan-kesalahan mereka Akibat kejahatan-kejahatan mereka Akibat mereka begitu sedih karena Orang yang dekat Orang yang mereka kasihi Akhirnya harus menderita Tuhan mengerti Orang-orang yang sedang terpenjara Dengan perasaan bersalah hari ini Mari Bapak nyatakan Belas kasihanmu Nyatakan kasih karuniamu Tuhan Yalah ketika mereka datang kepadamu Minta pengampunanmu Tuhan berikan pengampunan kepada mereka Bebaskan mereka Tuhan Dari perasaan bersalah itu Dari penjara bersalah itu Tuhan Biarlah mereka sungguh-sungguh mengalami kebebasan di dalam jiwanya Karena dalam kasih karunia Tuhan Selalu ada pengampunan Selalu ada kesempatan berikutnya untuk memperbaiki diri Tuhan Mari Tuhan Berikan kembali sukacita di hati mereka Berikan kepastian bahwa Apapun Kondisi yang telah terjadi Tuhan Senantiasa menyediakan pengampunan Dalam diri mereka Bahkan kalau ada orang yang Merasa tidak layak diampuni Karena merasa sangat jahat sekali Merasa sangat bersalah sekali Tapi hari ini biarlah roh kudus Menyama hati mereka Mereka percaya akan kasih Tuhan Mereka disentuh oleh kebenaran firman Tuhan Tidak ada dosa Yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan Tidak ada dosa Yang tidak bisa dibebaskan dalam kehidupan kami semua Karena Yesus Kristus sudah membayar lunas Semua dosa dan kesalahan kami Terima kasih Bapak Anak-anak muda yang dikejar perasaan bersalah Yang akhirnya membuat hidup mereka Masuk di dalam dunia yang gelap Masuk di dalam dunia yang penuh dengan kekerasan Mereka menjadi depresi Mereka menjadi Coba melupakannya dengan hal-hal yang justru semakin membuat mereka terpuruk Dengan narkoba Dengan perbuatan-perbuatan yang justru membuat mereka semakin rusak jiwanya Bapak di surga mohon engkau Kiranya menjangkau mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus Biarlah mereka menemukan kebebasan di dalam Yesus Kristus Mereka tidak perlu lari terus Karena Tuhan sungguh-sungguh bisa mengampuni Sungguh-sungguh bisa menerima mereka apa adanya Tuhan Tuhan sungguh-sungguh bisa memulihkan hidup mereka Terima kasih Bapak Berkati bangsa dan negara kami Biarlah ada damai sejahtera senantiasa Tuhan Di tengah-tengah bangsa kami Terima kasih untuk kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan kepada bangsa kami Biarlah melalui kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan Membuat kami juga boleh menjadi warga yang merdeka Warga yang boleh mengembangkan diri Boleh beribadah dengan kebebasan Karena di tempat ini di negara kami Negara yang sungguh-sungguh dipenuhi dengan damai sejahtera dan berkat Tuhan Para pemimpin kami Tuhan berkati Supaya bisa membawa Bisa mengisi kemerdekaan bangsa ini dengan sesuatu yang baik Yang mendatangkan kesejahteraan dan kebaikan bagi masyarakat Indonesia Terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus Amin Amin Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Percaya Tuhan bisa menolongmu apapun keadaanmu Kalau saudara punya pergumulan-pergumulan Saudara butuh dukungan doa Butuh sahabat doa Saudara boleh menuliskannya di nomor telpon yang tertera di layar saudara Tim doa kami akan berdoa untuk saudara-saudara Atau saudara ingin menuliskan sesuatu Saudara boleh tuliskan di ruang komentar di channel Diaspora TV Kami tunggu Puji Tuhan Masmur 4 ayat 8 sampai 9 Engkau telah memberikan sukacita kepada aku lebih banyak daripada mereka Ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur Sebab hanya engkau lah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman Selamat malam selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati kita semuanya Terima kasih Yesus 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 Yesus